Saya ingin menyampaikan pandangan saya tentang Brikjen Junior Tumilar. Pada satu kesempatan saya jumpa beliau, kita membahas tentang masa depan negeri. Saya kagum kepada beliau, beliau tidak lagi menyinggung masalah surat beliau kepada Kapolri. Yang kita bahas adalah bagaimana mengatasi problema bangsa ini untuk menghadapi tantangan ke depan. Salut saya. Saya sejak di KNPI, paham betul itu. Tahun 86 saya di Majelis Pemuda Indonesia DPP KNPI. Saya paham betul itu tentang Sumpah Pemuda. Dari situlah kita jadi merdeka 17 Agustus tahun 1945. 28 Oktober 1928. Sampai hari ini 93 tahun. Ternyata Pak Brikjen Junior Tumilar itu menyatakan pentingnya mengingat kembali arti Sumpah Pemuda tahun 1928 itu. Kebetulan hadir bersama kita itu Pak Sarman itu, menurut saya beliau pegila bola. Pegila bola banyak. Tapi ini luar biasanya. Dia kaitkan dengan bendera merah putih. Dasyatnya dia kibarkan itu bendera merah putih 30x50 meter. Bukan hanya di Indonesia. Saya lihat di Paris. Di markas FIFA. Itu dasyat. Dari pembicaraan kita bertiga, kita berkehendak. Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober 2021 akan kita ingatkan kepada seluruh bangsa ini. Kita akan bikin acara pembacaan teks Sumpah Pemuda dan menyanyikan lagu Indonesia Raya serentak pukul 10 pagi di seluruh Indonesia. Saya jadi ingat. Saya tanya Pak Junior Tumilar. Pak, Bapak sebetulnya ke Puspom? Salahnya apa sih? Oh saya diperiksa kena dua pasal. Saya nggak ingat pasalnya apa ya. Tapi Sepemahaman saya ya Nggak ada itikat beliau yang jelek tentang surat ke Kapolri. Itu mengingatkan. Saya kira beliau sudah menjelaskan di media dan kita memaklumi dan banyak yang menjadi pendukung beliau. Oleh karenanya saya minta kepada Bapak Jenderal Andika sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pak, bijak Pak. Bapak harus nanani masalah ini secara bijak. Jangan biarkan Brick Jen, Junior Tumilar itu menjadi pesakitan gitu. disidangin cuma karena bikin surat membela orang-orang yang lemah. Ini nggak boleh terjadi. Ini bisa bikin perasaan kita ini sebetulnya Apa sih negeri ini? Masa orang dengan itikat baik itu dipersalahkan. Jadi saya pikir Pak Jenderal Andika selaku Kepala Staf Angkatan Darat lebih baik berikan dukungan kepada ide-ide ide-ide Brick Jen, Junior Tumilar ini dukungan, support biarkan sisa setahun beliau mau pensiun ini biarkan fungsikan beliau ini mendekat dengan masyarakat. Nggak elok Nggak elok Seorang bintang satu Brigadir Jenderal disidangkan hanya karena membela anak buah membela babinsa membela orang yang teranianya Lebih baik Pak Kasat dengan Pak Kapolri berdialog selesaikan masalah ini fokus kepada mempersatukan anak negeri pada saat 93 tahun Sumpah Pemuda dimulai dengan ide beliau untuk melaksanakan peringatan Sumpah Pemuda yang ke-93 saya begitu dengar inisiatif Pak Brick Jen, Junior Tumilar tentang diadakannya penyelenggaraan peringatan 93 tahun Sumpah Pemuda saya langsung tergerak langsung saya bergerak saya akan berupaya sekuat tenaga mengembalikan roh rohnya Sumpah Pemuda ini harus ada di setiap rakyat Indonesia biar kita persatuan kita utuh satu Nusa satu bangsa dan satu bahasa Indonesia kepada seluruh pemuda seluruh komponen negeri ini untuk jangan lupa 28 Oktober 2021 pukul 10 pagi kibarkan bendera merah putih bacakan teks Sumpah Pemuda nyanyikan lagu Indonesia Raya terima kasih saya makan dulu dingin gak enak terima kasih selamat menikmati